Kita ingin menegaskan bahwa tidak seorang pun buruh berangkat kerja Kemudian pulang hanya tinggal nama Setiap pekerja berhak untuk kembali ke rumah dengan selamat dan bertemu keluarganya Setiap hari Tragedi seperti yang terjadi di PT ITSS Di Morawali Tidak boleh lagi terulang Dengan hati yang berat dan rasa duka yang mendalam Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan Bela Sungkawa yang tulus kepada keluarga korban Yang telah kehilangan orang terkasih dalam tragedi ledakan yang terjadi di PT ITSS Morawali Saya juga menyampaikan simpati mendalam kepada mereka yang terluka Berharap kesembuhan yang cepat dan lengkap untuk mereka Tragedi ini telah membuka mata kita semua Terhadap realitas keras di lapangan Khususnya mengenai keselamatan kerja di lingkungan industri Insiden ini harus menjadi panggilan bagi kita semua Untuk menyadari pentingnya standar keselamatan yang ketat di tempat kerja Kita tidak bisa lagi tinggal diam Melihat bahaya yang mengintai kaum buruh Dengan ini Kita mendesak dilakukan investigasi menyeluruh dan transparan Terhadap penyebab kecelakaan Kita menuntut kejelasan dan transparansi penuh Dari perusahaan dan otoritas terkait dalam menyelidikan ini Tidak ada yang lebih penting dari keamanan dan kesejahteraan kaum buruh Dan tentu saja Kita akan terus menyerukan agar kaum buruh mendapatkan haknya Untuk bekerja dalam kondisi yang aman Untuk bekerja dalam kondisi yang sehat Untuk bekerja dan kemudian pulang dalam situasi yang selamat Kita juga menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret Dalam meninjau dan meningkatkan regulasi keselamatan kerja Terutama di industri berat Ini adalah tanggung jawab kita bersama Untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak terulang kembali Tidak lupa Kita juga menyampaikan pesan solidaritas kepada para pekerja di PT ITSS Kita berdiri bersama kaum buruh untuk memberikan dukungan Dan akan terus berjuang Agar hak-hak kelas pekerja selalu dihormati dan dilindungi Selain itu Kita ingin menekankan pentingnya merevisi Undang-Undang No. 1 tahun 1970 Tentang keselamatan kerja Undang-Undang ini yang telah berusia lebih dari setengah abad Perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan keselamatan kerja masa kini Perkembangan teknologi Perubahan dalam industri Dan dinamika pasar kerja menuntut regulasi yang lebih relevan dan adaptif Remisi Undang-Undang ini harus mencakup peningkatan standar keselamatan Pengawasan yang lebih ketat Dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran keselamatan kerja Harus ada mekanisme yang jelas dan tegas Dan tentu saja harus efektif Untuk memantau dan mengaudit praktik keselamatan kerja di tempat kerja Ini penting untuk mencegah kecelakaan kerja Dan untuk melindungi hak-hak pekerja Terutama di sektor-sektor berisiko tinggi Tidak hanya itu, kita juga menyuruhkan adanya peran aktif dari Serikat Pekerja dan Organisasi terkait dalam proses revisi ini Suara dan pengalaman pekerja harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembahasan dan keputusan terkait pembuatan Undang-Undang Termasuk Undang-Undang Keselamatan Kerja Partisipasi Serikat akan memastikan bahwa Undang-Undang yang direvisi tidak hanya komprehensif Tetapi juga mewakili kebutuhan nyata di lapangan Mewakili aspirasi dari kaum pekerja Dengan revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1970 Kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk keselamatan kerja di Indonesia Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman Lebih sehat dan lebih produktif Bagi semua pekerja di Indonesia Dalam spirit yang sama Kita ingin menegaskan bahwa tidak seorang pun buruh berangkat kerja Kemudian pulang hanya tinggal nama Setiap pekerja berhak untuk kembali ke rumah dengan selamat dan bertemu keluarganya Setiap hari Tragedi seperti yang terjadi di PT ITSS Di Morawali Tidak boleh lagi terulang Kita menyadari bahwa pekerja adalah tulang punggung ekonomi bangsa Dan pelindungan terhadap mereka bukan hanya tanggung jawab moral Tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa yang lebih baik Masa depan yang lebih cerah Masa depan yang menjanjikan akan keselamatan di tempat kerja Oleh karena itu Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tempat kerja di Indonesia Mematuhi standar keselamatan yang tinggi Memberikan pelatihan yang memadai Dan memiliki peralatan keselamatan yang sesuai Sekali lagi Kita mendesak pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait Untuk bekerja sama dalam memastikan Bahwa revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Harus segera terrealisasi Revisi ini harus diarahkan untuk memastikan Bahwa setiap pekerja mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman Lingkungan kerja yang sehat Lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mereka Ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum Tetapi tentang menghormati dan melindungi hak dasar manusia Tentu saja kita semua akan terus mengawal proses ini Dan mendukung upaya-upaya mengarah pada perlindungan pekerja yang lebih baik Mari bersatu demi memwujudkan Indonesia yang lebih aman dan adil untuk semua pekerja Indonesia yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar negara kesejahteraan Indonesia yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!